Intro Kapten Pierre Tendian Perwira muda, berbakat, tampan, dan pemberani Tentunya kita semua sudah banyak mengenal sosok beliau sebagai pahlawan revolusi Di video kali ini, mari kita ikuti kisahnya Sang Perwira muda yang gagah berani Pierre Tendian Lahir 21 Februari 1939 di Batavia, Hindia, Belanda Anak kedua dan putra satu-satunya dari Dr. Aurelius Lamert Tendian Seorang dokter jiwa asal Minahasa Sang ibu berdarah Belanda Perancis bernama Maria Elizabeth Cornet Sang ibu Ndalah yang memberi nama lengkap Pierre Andris Tendian Diambil dari nama kakek dari pihak ibunya yaitu Pierre Dan kakek dari pihak ayahnya yaitu Andris Sementara kakak Pierre Tendian bernama Mitsifare Tendian Dan sang adik bernama Ruswidiyati Tendian Semasa kecil hidupnya berpindah-pindah Mengikuti pekerjaan sang ayah Pada masa perang gerilya Keluarga mereka membantu para pemuda Memberi obat-obatan secara sembunyi-sembunyi Dari sinilah jiwa patriotisme Pierre Tendian terbangun Pierre kecil memiliki cita-cita Menjadi seorang perwira militer Dan memasuki Akademi Militer Nasional Keinginannya ini sempat ditentang oleh keluarganya Karena menginginkan sang putra Meneruskan jejak ayahnya menjadi seorang dokter Terlebih lagi Pierre Tendian adalah putra satu-satunya Namun pada akhirnya Dia berhasil diterima dan masuk ke Akademi Militer Nasional Yang saat itu bernama Akademi Teknik Angkatan Darat Atau ATKAT Di Bandung pada tahun 1958 Wajahnya yang tampan dan kebule-bulean Membuatnya dijuluki Robert Wagner dari Bumi Panorama Serta dipanggil patona oleh para seniornya Pierre tidak suka Jika ada yang memanggilnya bule Dia berkata kepada mereka Belum tentu jiwa nasionalismemu Lebih besar dari aku meskipun kamu pribumi Pada tahun 1961 Pierre Tendian lulus dengan nilai yang sangat memuaskan Dan dimulailah karirnya di dunia militer Setelah lulus dari ATKAT pada tahun 1961 Dengan pangkat Lieutenant II Pierre Tendian menjadi komandan peleton Batalion Zeni Tempur II Kodam II Bukit Barisan di Medan Di Medan inilah Ia pada akhirnya bertemu dengan pujaan hatinya Seorang gadis keturunan Jawa Bernama Rukmini Satu tahun kemudian Pierre Tendian mendapat panggilan Untuk mengikuti pendidikan di sekolah intelijen di Bogor Selepas menyelesaikan pendidikan selama tiga bulan Ia ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Akatan Darat Untuk menjadi mata-mata ke Malaysia Sehubungan dengan konfrontasi Dan hubungan yang memanas antara Indonesia dengan Malaysia Ia bertugas memimpin sekelompok relawan Di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia Penyamarannya yang paling sering dilakukan adalah sebagai turis Dikarenakan wajahnya yang kebule-bulean Dan kemampuannya berbahasa Inggris, Belanda, hingga Jerman Pada tanggal 15 April 1965 Pierre Tendian dipromosikan menjadi letnan satu Dan ditugaskan sebagai ajudan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution Yang menjabat sebagai Menko Hankam Perugasan ini tidak lepas dari keinginan sang ibunda Maria Elizabeth Cornet Yang merupakan sahabat dari ibu mertua Jenderal A.H. Nasution Pierre menjadi ajudan termuda Dan satu-satunya berpangkat letnan satu Di antara ajudan Menko Hankam lainnya Yang sudah berpangkat kapten Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 Pasukan Gerakan 30 September Melakukan penculikan kepada tujuh Jenderal Salah satunya adalah Jenderal A.H. Nasution Pierre Tendian yang saat itu tidur di pavilion ajudan Dibangunkan oleh putri sulung Jenderal Nasution Yanti Nasution Setelah Yanti mendengar suara tembakan dan teributan Pierre pun berlari ke bagian depan rumah Dan ditangkap oleh gerombolan G30S PKI Yang terdiri dari pasukan Cakra Birawa Dengan gagah berani Pierre Tendian menghadapi pasukan Cakra Birawa Dengan mengaku bahwa dia adalah Jenderal Nasution Sehingga memberikan waktu kepada Jenderal Nasution Untuk lari menyelamatkan diri Pierre Tendian kemudian dibawa ke daerah Lubangguaya Bersama enam Jenderal lainnya Dia ditembak mati Dan jasadnya dibuang ke sebuah sumur tua Bersama enam jasad perwira lainnya Dan gugurlah sang perwira muda Beliau dimakankan di taman makam pahlawan Kalibata Dan mendapatkan kenekan pangkat secara anumerta Menjadi kapten Kematian kapten Pierre Tendian Menjadi duka yang tak terhingga Untuk keluarga Terutama sang ibunda Dan sang pujaan hati Rukmini Yang sekiranya akan melangsungkan pernikahan mereka Pada bulan November Hanya dua bulan sebelum pernikahan Peristiwa memilkan ini terjadi Sang ibunda yang tidak dapat mengikhlaskan keberdian putra satu-satunya Sering mengunjungi makam sang putra Pada kunjungan terakhirnya Beliau membeli bunga anggrek dan memenuhi makam sang putra dengan bunga anggrek tersebut Sang ibunda yang kesehatannya semakin menurun Akhirnya menutup mata Sebelum meninggal Beliau berpesan untuk dimakamkan bersama selimut sang putra kesayangan Bahkan pada saat kritis Sang ibunda sering memanggil-manggil nama sang putra Pierre, Pierre, Pierre Aku sudah tidak tahan lagi Seakan-akan Pierre ada di hadapannya Maria Elizabeth Cornet Akhirnya meninggal pada tanggal 19 Agustus 1967 Menyusul sang putra Kapten Pierre Tendehan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton